Halo semuanya, welcome back to my channel di Dapur Lemu Mantul Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya Hai semuanya yang lagi nonton, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur ya Di video kali ini, Dapur Lemu Mantul akan berbagi resep dan cara membuat pisang planet yang enak dan gampang banget cara membuatnya Ikutin terus videonya ya Nah berikut ini adalah bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Untuk langkah yang pertama, ini aku bakar pisang di atas kompor dengan alat seperti ini Nah ini pisangnya dibakar sampai matang Ini aku pakai pisang kepok ya moms Jangan lupa dibolak-balik agar pisangnya matang merata Nah setelah matangnya merata seperti ini Ini pisangnya siap untuk diangkat Selanjutnya aku siapkan talenan dan juga loyang Nah kalian bisa pakai apa aja yang permukaannya rata ya moms Kemudian aku siapkan plastik Nah ini pakai plastik bersih Kemudian di sampingnya kita potong Sampai menjadi lembaran seperti ini Dan kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian Yang dipakai hanya satu bagian aja ya moms Kemudian di permukaan plastiknya ini dioles dengan margarin Nah setelah dioles semua dengan margarin Kemudian letakkan pisang Kemudian ditutup dengan plastik seperti ini Lalu di planet menggunakan loyang seperti ini moms Nah hasilnya seperti ini Untuk tebal tipis hasil planetan pisangnya bisa disesuaikan aja dengan selera ya moms Lakukan langkah ini sampai pisangnya habis ya Sampai jumpa Nah ini pisangnya udah di planet semua Kemudian kita bakar lagi di atas alat bakar seperti ini Nah sebelum dibakar ini aku tambahkan topping terlebih dahulu Untuk toppingnya disini aku tambahkan gula halus dan juga mesis ya moms Bisa juga ditambahkan dengan topping yang lain Sesuai dengan selera masing-masing ya Nah toppingnya bisa juga ditambahkan dengan keju seperti ini ya moms Setelah itu dibakar dan ditutup lagi menggunakan pisang yang sudah kita planet sebelumnya Nah ini dibakar sampai mesisnya ini lumer ya moms Jangan lupa dibolak-balik dan ini hati-hati banget baliknya Karena aku tidak ingin toppingnya itu tumpah-tumpah Nah ini toppingnya udah lumer terutama mesisnya ini udah lumer seperti ini Dan ini pisang planetnya sudah siap untuk diangkat dan disajikan Untuk penyajiannya bisa disesuaikan aja dengan selera Disini aku tambahkan mesis diatasnya seperti ini Dan juga aku tambahkan dengan buah stroberi agar lebih cantik Taraaa ini dia Pisang planet ala dapur lemuh mantul Pisang planet ini menurutku rasanya enak banget Manis kurih legit dan ada rasa asem dari pisangnya Ini mantul banget dan cocok banget untuk dijadikan camilan ya moms Nah untuk cara membuatnya juga gampang banget Untuk resep lengkapnya sudah aku cantumkan di description box Selamat mencoba Oke moms jangan lupa jaga kesehatan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe kalian membuat aku semangat dalam berbagi konten Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini